Intro Inilah potret kondisi keadaan anak-anak di Kampung Salala, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang sedang diberikan bimbingan oleh salah satu anggota Satgas TMMD ke-101 Kodim 1704 Sorong Sejumlah mata pelajaran pun diajarkan oleh Serda Deddy di rumah salah satu murid SD Impres 8 Sorong, Papua Barat Selain belum adanya penerangan yang memadai, tenaga pengajar di kampung ini masih sangat kurang terlebih jarang ke tempat tugas untuk melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga pengajar Menyikapi hal ini, Komandan Satuan Tugas Tentara Manunggal masuk desa ke-101 Kodim 1704 Letkol Ilvan Trido di Panggabean memerintahkan sejumlah anggotanya mendatangi dari rumah ke rumah untuk mengajari anak-anak SD Impres 8 Sorong, memperoleh pengetahuan dan memiliki kesiapan mental serta kepercayaan yang tinggi untuk menghadapi ujian sekolah berbasir nasional pada pekan depan Dengan penuh rasa sabar, Serda Deddy Pratama berupaya semaksimal mungkin terus mengajari anak-anak SD Impres 8 Kabupaten Sorong, Papua Barat Dengan berbagai metode belajar cepat, hal ini sebagai bentuk pembinaan karakter dan pola pikir anak sejak usia dini dan menumbuhkan rasa kreativitas terlebih kepada mereka yang bermukim di Kota Sorong, Papua Barat sebagai pintu gerbang tanah Papua Seperti kita ketahui, minggu-minggu depan anak-anak sekolah dasar akan melaksanakan ujian nasional Di kampung Seilala ini ada beberapa anak-anak sekolah dasar yang akan ikut dalam pelaksanaan ujian Keterbatasan guru di kampung ini mendorong kita TNI yang sedang melaksanakan TMMD untuk melaksanakan kegiatan membantu belajar siswa di dalam menghadapi ujian nasional SD pada tahun ini Kegiatan ini dilakukan melalui door-to-door mendatangi rumah-rumah anak-anak sekolah SD yang akan mengikuti ujian Diharapkan anak-anak sekolah dasar ini akan mampu, akan diberikan kemampuan untuk menghadapi ujian nasional yang akan dihadapi Tiga kali? Tiga kali? Tiga kali Tiga-nya tiga kali Dari seorang Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Mengabarkan